Pemirsa Pemilihan Kepala Desa atau Pilkandes yang serentak dilakukan di Kabupaten Asahan, Ricu. Bangku meja dan kertas panitia berserakan di Desa Paham, Camatan Sungai Kepaya, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ratusan pendukung salah satu pasangan calon kepala desa tiba-tiba mengamu, pasalnya masukkan salah seorang saksi dan warga agar menghitung surat suara terlebih dahulu ketika dibongkak dari kotak suara, namun tidak dilakukan oleh panitia. Pihak kepolisian proses Asahan langsung menambah kekuatan, puluhan personel BRIMOB diturunkan ke lokasi untuk mengamankan proses penghitungan suara. Walau sempat tertunda, akhirnya panitia di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian, melanjutkan penghitungan suara hingga dini hari. Berkat kesinggapan dari aparat keamanan lokasi tempat pemungkutan suara berhasil diredakan, dan surat suara dan kotak suara berhasil diamankan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau PMD Kebupaten Asahan Soerman mengatakan, sempat terjadi miskomunikasi antara panitia dan saksi, serta warga pendukung calon KADES. Proses per KADES ada tahapan-tahapan. Apabila ada yang merasa dirugikan, maka silakan melakukan banding. Terkait informasi ada oknum panitia yang juga terlibat langsung sebagai seretaris panitia pemenangan calon, pihak PMD akan melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi. Terima kasih. Terima oleh pembungkutan suara kita. Memang tahapan ini harus kita jalankan. Sekretaris TAPATI Pemenangan masuk dalam panitia pemungkutan suara, Bang. Itu bagaimana, Bang? Tadi bang dugaan dari masyarakat, Bang. Kita tidak ngantri bagaimana akhirnya ya. Kita akan langsung buat kita dalam semangat. Terus, nanti dikerjaan sekretar yang mengutuskan. Ulan pasukan keamanan dari PMD dengan senjata lengkap langsung mengamankan kotak suara. Saat dibawa dari lokasi tempat pemungkutan suara, menuju kantor camat sesepaya. Berdasarkan Sumatera Utara, Soleh Pilka melaporkan.